Halo assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di Dapura Anglo Oke di video kali ini aku akan buat camilan Yang simple banget ya Dan bahannya juga mudah banget Nah ini dia kue siput manis rengnya 3 bahan Nah gampang banget kan cuma butuh 3 bahan Ingin tau seperti apa yuk langsung aja kita simak videonya bersama-sama Nah ini ada 1 butir putih telur Ini akan kita kocok Sampai dia berbusa Jadi ini 1 butir telur Kita ambil putihnya aja Nah ini udah berbusa seperti ini Kita hentikan dulu Kita akan tambahkan gula pasir Nah untuk gula pasirnya totalnya adalah 30 gram Ini kita akan memasukkan bertahap Sebanyak 3 kali Oke ini kita tambahkan lagi Ini yang kedua Kita kocok lagi Sampai dia lembut halus Nah Lalu ini yang ketiga ya Kita masukkan semua Dan ini kita kocok Ini kita pakai kecepatan maksimal ya Yang ketiga ini kita buat maring Sampai dia kaku ya Kita kocok Nah oke ini udah kaku seperti ini Lanjut kita akan tambahkan gula halus Banyak 30 gram juga Kemudian ini kita aduk rata pelan-pelan aja ya Supaya dia nggak cair Nah ini jadi untuk Tiga bahannya ini Perbandingannya Satu banding satu banding satu ya teman-teman Nah ini udah tercampur rata seperti ini Selanjutnya Ini kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga Oke dan jangan lupa ya teman-teman Untuk terus mendukung channel Dapur Anglo Dengan cara klik tombol subscribe-nya Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Oke ini kita masukkan semuanya Donanya Jadi kalau misalnya putih telurnya Itu pakai satu butir Beratnya 30 gram Sama ya teman-teman Untuk gula pasir Dan juga gula halusnya Juga masing-masing 30 gram ya Oke ini siap untuk kita cetak Ini loyangnya udah aku alasi Pakai kertas roti Ini sesuai selera aja Ini karena kue siput Aku bentuk seperti siput seperti ini ya Oke memutar seperti ini Oke dan kita lakukan Sampai semuanya selesai ya Oke udah siap Ini kita oven Atasnya itu kita tutup ya lubangnya Kita oven selama kurang lebihnya Sekitar 30 menitan Atau bisa menyesuaikan oven masing-masing ya Ini udah matang Udah harum banget Nah ini ketika dia awal matang Ini masih lembek ya teman-teman Jadi tunggu aja sampai dia dingin Nanti dia akan mengeras Oke dan ini dia Kue siput manis renyahnya Dengan 3 bahan Siap untuk kita nikmati Cocok banget buat teman ngopi ya Dan tentunya ini juga anak-anak pasti akan suka Karena rasanya yang manis Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video dari aku yang berikutnya Jaringan memasak itu mudah Bye